Stan Bulog di halaman Limbur, Raya, Kota Baru, diserbu pengunjung Pasar Murah. Warga sudah berdatangan sejak pukul 6 pagi, sementara kegiatan baru dimulai pukul 8. Kericuhan nyaris terjadi saat warga berebut membeli kupon. Beberapa kali terdengar teriakan petugas untuk menghalau warga yang saling dorong. Pada Pasar Murah kali ini, Bulog menggelontorkan beras sekitar 15 ton. Sekarung beras medium ukuran 10 kg dibanderol Rp90.000. Kurang dari setengah jam beras sudah habis terjual. Salah seorang warga Dinal mengaku rela berdesakan antara harga beras di pasar lebih mahal. Terkait mahalnya harga beras, pemerintah Kabupaten Kota Baru telah melakukan koordinasi dengan Bulog. Melalui penambah suplai ke pasar-pasar diharapkan harga beras bisa ditekan. Kita bekerja sama dengan Bulog untuk bagaimana mempengaruhi harga pasar dengan menyalurkan beras-beras Bulog kita ke pasaran. Kemudian kualitas yang kita salurkan, beras yang kita salurkan juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kami berharap kebutuhan masyarakat akan beras, baik premium maupun yang sedang mencapai, yang ekonomis, ini bisa terpenuhi. Sementara itu, pasar murah ini merupakan program tim pengendalian daerah Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Kabupaten. Kegiatan di Laksareka Subungan masih tingginya angka inflasi di Kota Baru yang di atas rata-rata nasional. Nazat Fitriah Duta TV, Kota Baru